Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal merecap sebuah film drama action yang berjudul Big Brother. Cerita berfokus pada seorang pria bernama Henry. Henry memutuskan untuk kembali ke Hong Kong setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai tentara Amerika. Kini, dia berniat melanjutkan karirnya sebagai seorang guru dengan mengirimkan proposal ke sekolah lamanya dulu. Tapi saat diwawancara, Henry nggak sama sekali memiliki pengalaman dalam mengajar. Dia juga nggak punya latar belakang pendidikan guru. Tapi karena surat rekomendasi dari pemerintah, Henry akhirnya diterima untuk mengajar di sekolah itu. Dan sampailah pada keesokan paginya. Ternyata kelas yang diberikan kepada Henry adalah kelas dengan reputasi terburuk di sekolah itu, yaitu kelas F6. Hal ini terlihat saat murid-murid kelas lain telah siap menerima pelajaran, sedangkan kelas yang diajar Henry terlihat sebaliknya. Kelas itu diisi oleh murid-murid yang kena akalannya luar biasa. Bahkan mereka nggak mengacukan kehadiran Henry di depan kelas. Dilihat aja nggak. Henry berkali-kali mencoba menarik perhatian mereka. Tapi tampaknya, bernyanyi memasak dan bermain game lebih menarik bagi mereka. Henry yang nggak putus asa mencoba masuk lebih dalam dengan cara memberikan tips kepada mereka. Mulai dari takaran bumbu masak, cara stamp senar gitar, dan cara bermain video games. Hingga akhirnya, murid-murid sedikit membuka diri kepadanya. Momen ini dimanfaatkan oleh Henry untuk berkenalan dengan mereka. Tapi siapa sangka, tulisan Henry yang nggak begitu bagus malah menjadi bahan olok-olokan bagi mereka. Tapi Henry hanya tersenyum menanggapinya. Anak-anak itu pun kembali melanjutkan aktivitas tanpa menghiraukan kehadiran Henry. Henry yang mulai kesal mengambil sebilah kapur yang dikaitkan pada karet. Kemudian dia mengarahkan kapur itu ke alat pemadam api yang membuat air seketika menyembur dari alat itu. Seluruh murid berhamburan biar nggak kena air. Dan ini adalah cara Henry dalam menyambut mereka di kelasnya. Kesokan paginya, anak-anak F6 telah bersiap untuk mengerjai guru Henry. Mereka menaruh perangkap tadah air di atas pintu. Semua handphone telah bersiap untuk mereka momen ini. Tapi yang terjadi benar-benar mengagetkan mereka. Bukannya basah kuyuk, guru Henry malah refleks menendang tadah itu hingga airnya terpental ke arah mereka sendiri. Sekarang nggak ada basah-basih lagi. Guru Henry langsung memberikan tiga kuis kepada mereka. Dan yang berhasil menjawab dipersilakan untuk langsung pulang. Hal ini jelas memancing perhatian mereka. Guru Henry mengambil sebukus rokok dari salah satu siswanya. Dia menanyakan tentang kandungan kimia yang ada di dalam satu batang rokok. Pertanyaan ini pun dijawab dengan mudah oleh mereka. Dan benar aja, murid yang menjawab itu langsung dipersilakan untuk meninggalkan kelas. Hal ini jelas memancing semangat yang lebih intens lagi bagi murid lain. Keantusiasan murid-murid ini dimanfaatkan oleh Henry sebagai pendekatan. Metode ini berlangsung hingga bel istirahat berbunyi. Di waktu yang sama, Biro Pendidikan menyidak sekolah elit Tachi. Sekolah ini terpantau mengalami penurunan performa dari tahun ke tahunnya. Bahkan dua tahun terakhir nggak lebih dari 50 siswa yang mendaftar di sekolah itu. Apabila penurunan masih berlanjut di tahun ini, Biro Pendidikan memutuskan untuk menghentikan aliran dana dan menutup permanen sekolah Tachi. Sin berpindah ke kantin sekolah. Perkara sindus kindiran menyebabkan perkelahian antara 6F dan anak kelas unggul kembali terjadi. Perkelahian ini berlangsung brutal tanpa ada yang berani melerai. Alhasil perkelahian ini menyebabkan lima murid dari kelas F6 dikeluarkan. Hal ini kembali menyebabkan konfrontasi. Kelas F6 memprotes ketidakadilan sekolah karena hanya mereka yang dikeluarkan. Sedangkan anak-anak kaya kelas unggul sama sekali nggak dijatuhi hukuman. Padahal terbukti bahwa mereka lah yang memicu perkelahian terlebih dahulu. Untungnya guru Henry telah menuntut keadilan ini hingga pernyataan itu dibatalkan. Dari kejadian itu, Henry mulai mencari tahu tentang asal-usul murid-muridnya. Henry menemukan beberapa data. Yang pertama adalah Data Zufa, murid yang senang bernyanyi dan selalu membawa ukuleleh. Dia adalah anak dari seorang imigran Pakistan. Karena warna kulitnya, nggak jarang Zufa menerima perlakuan rasis oleh masyarakat. Bahkan dia pernah dituduh sebagai teroris. Yang kedua adalah Gladys. Gladys adalah putri dari seorang ayah yang selalu mengidamkan anak laki-laki. Gladys bahkan mendandani dirinya seperti anak laki-laki agar mendapat perhatian dari ayahnya. Tapi sayangnya, usaha itu nggak pernah berhasil. Hal ini membuatnya membenci dirinya sendiri karena terlahir sebagai perempuan. Kemudian Bruce dan Chris. Mereka terlahir di keluarga Broken Home. Ibunya memilih pergi bersama pria kaya sejak mereka kecil. Sedangkan ayahnya adalah seorang pemabuk. Bisa dibilang mereka nggak punya orang tua. Bruce mengaku bahwa di dalam video game, dia mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Makanya dia selalu bermain game di mana aja. Sementara itu, saudara kembarnya Chris adalah seorang anak yang selalu bercita-cita menjadi orang sukses. Agar ia bisa memulai kehidupan yang lebih baik bersama saudara kembarnya. Sementara itu, Sin berpindah pada sebuah cafe tempat Fredo bekerja. Di sini dia bertugas sebagai waiter. Dan kebetulan, salah satu pelanggan yang dia handle adalah bos narkoba yang bernama Ying Luo. Kelenggan mereka dimanfaatkan oleh Fredo untuk mengambil sebuah korek emas yang ada di meja. Sayangnya, aksinya berhasil dicurigai. Fredo yang terbukti mencuri dihajar habis-habisan. Tapi Ying impress dengan keberanian Fredo melakukan tindakan itu. Mereka pun akhirnya menawarkan sebuah pekerjaan kepada Fredo. Di waktu yang sama, Henry yang hendak mengunjungi rumah Zufa melihat Zufa berlarian dikejar orang banyak. Tanpa pikir panjang, Henry langsung mengejar dan membantunya. Tapi ternyata Henry membantu di momen yang salah. Zufa ternyata dikejar-kejar karena telah mencuri tiket konser jualan ayahnya sendiri. Zufa mengaku bahwa dia sangat ingin menonton konser secara langsung. Di momen ini, Henry pun meyakinkan Zufa bahwa dia juga bisa ditonton oleh banyak orang. Motivasi Henry membuat Zufa berani tampil untuk pertama kalinya di live performance music. Hal ini membuatnya merasa bahwa bakatnya layak diperjuangkan. Di tempat yang berbeda, Chris terlibat argumen dengan ayahnya. Chris yang sedang mengerjakan PR kembali diminta untuk membelikan bir. Tapi Chris menolaknya. Perkara ini membuat Chris ketika diusir dari rumah. Kesokan harinya, Henry mendatangi orang tua Chris. Dia mencoba memberikan solusi untuk masalah kejanduan alkoholnya. Sementara itu, Gladys yang tengah bermain dengan adiknya diberikan beberapa alat make up oleh ayahnya. Ayahnya berniat mengenalkan Gladys pada anak temannya. Hal ini jelas membuat Gladys tersinggung karena ayahnya selalu menginginkan sesuatu yang lebih darinya. Gladys yang kesal mengambil kunci mobil dan berniat melarikan diri. Henry yang hendak mengunjungi ayah Gladys berpapasan dengannya. Dia pun memberikan pengertian kepada Gladys. Henry juga memberikan opsi bahwa Gladys bisa menyewa gokar untuk menyalurkan hobi balapnya. Sampailah pada hari itu, surprise-nya Gladys dihadapkan langsung dengan ayahnya. Semuanya berhasil diatur oleh Henry sehingga membuat mereka bisa bertemu di arena. Persaingan pun tak terhindari. Mau Gladys ataupun ayahnya, mereka terlihat benar-benar berkompetisi di balapan ini. Namun kecerobohan membawa mereka ke jalan raya. Ayahnya nggak sengaja menabrak hingga terbalik. Sementara itu sebuah truk yang melintas melaju ke arah Gladys yang membuat gokarnya seketika rata dengan tanah. Ayahnya menyaksikan momen dramatik ini. Dia menangis, bersujud, dan bersumpah atas cintanya pada putrinya itu. Dan semua itu didengar oleh Gladys yang berada persis di belakang kontainer. Menyadiri bahwa putrinya masih hidup, ayahnya langsung memeluknya. Puan-puan-puan, Sei